Oke, jadi yang menjadi menarik kemudian dalam buku ini adalah sebuah sejarah filsafat atau sebuah sejarah pemikiran manusia di Eropa atau di Barat. Makanya bisa dibilang bahwa sebenarnya buku ini merupakan sejarah filsafat Barat. Nah, jadi ini dimulai dari para filsaf-filsaf alam seperti Thales yang menganggap bahwa unsur atau hakikat dari dunia ini berasal dari air. Baru kemudian muncullah Anaximenes yang menganggap bahwa dunia ini bukan hanya berasal dari air, akan tetapi dari unsur-unsur lainnya. Nah, baru kemudian di dalam buku ini juga akan mengenalkan kita kepada Socrates adalah salah satu tokoh besar yang sering dikatakan seorang bapak filsafat. Jadi, dialah sebenarnya yang sering disebut sebagai bapak kebijaksanaan. Nah, jadi pada hidupnya Socrates melakukan perjumpaan-perjumpaan kepada orang-orang, melakukan diskusi-diskusi dan dialog-dialog kepada orang-orang yang dijumpainya. Ini agak berbeda dari orang-orang atau yang disebut dengan para kaum sopis, di mana para kaum sopis ketika belajar melakukan metode diskusi yang sangat berbeda dari Socrates. Sebab para kaum sopis ketika melakukan belajar atau pengajaran, mereka menggunakan diskusi yang satu arah, di mana mereka mengajari orang-orang, di mana mereka memberikan ilmu kepada orang-orang, itu hanya satu arah. Sedangkan Socrates, dia mengajarkan dialog, di mana dia bertanya, lalu mempertanyakan kepada orang itu, kenapa harus seperti ini, kenapa tidak seperti ini, kenapa tidak seperti ini. Nah, jadi orang-orang itu dipaksa untuk berpikir sehingga ia menemukan jawabannya sendiri, sehingga itu bukan doktrin. Nah, disitulah kelebihan dari Socrates, walaupun pada masanya dia tidak pernah menulis. Jadi, Socrates sebenarnya banyak ditulis oleh murid-muridnya seperti Plato. Nah, sedangkan Plato sebenarnya sedikit berbeda dari Socrates, di mana pemikiran Plato lebih berkembang. Tetapi, Plato adalah seorang idealisme. Jadi, idealisme yang dimaksud, dia menganggap bahwa unsur bumi sebenarnya bukan dari dunia material akan tetapi dari dunia ide. Dia menganamakannya dengan dunia ide, di mana dia menganggap bahwa dunia yang kita tinggal di sekarang ini bukanlah dunia yang sebenarnya. Jadi, dia menganggap bahwa dunia ini hanyalah wayang-wayang dari sebuah dunia, di mana di situ telah segala sesuatunya telah dirancanakan. Dan itulah yang dinamakan seperti yang aku bilang tadi, dunia ide. Jadi, kenapa Plato membilang seperti itu? Jadi, dia memberikan penjelasan seperti ini. Misalnya, aku dan kamu sama-sama punya rambut, lalu aku dan kamu sama-sama punya hidung, aku dan kamu sama-sama punya mulut, akan tetapi kau punya rambut keriting, aku punya rambut yang lurus. Kau punya hidung yang mancung, aku punya hidung yang pesek. Kau punya mulut yang tebal, aku punya bibir yang tipis. Kenapa itu terjadi? Kenapa? Walaupun misalnya kita sama-sama memiliki satu hal, tapi ada perbedaan. Nah, itulah. Jadi, menurut Plato, bahwa sebenarnya walaupun kita berbeda-beda, kita sama-sama berasal dari sesuatu sumber. Itulah yang dinamakan Plato sebagai dunia ide. Jadi, di dunia ide itu, di situ ada cetakan kita yang berada di sini. Nah, dan itulah alasannya kenapa Plato menganggap bahwa dunia yang kita tinggal sekarang bukanlah dunia yang nyata. Terima kasih telah menonton!